Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook Nah di video kali ini aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang sama yaitu Kak apakah upload video di story facebook bisa kena pelanggaran Oke teman-teman disini aku bisa sharing ke teman-teman karena ada beberapa kreator yang konsultasi ke aku tentang ini ya teman-teman Mungkin informasi ini bisa bermanfaat buat kalian Dan oleh karena itu jangan lupa simak video ini sampai habis Agar kalian nantinya tidak gagal paham ya teman-teman Dan yang barusan berkunjung dukung terus channel aku ini agar aku lebih semangat lagi Untuk membagikan tips dan tutorial seputar facebook Dan silahkan kalian tonton video-video aku sebelumnya Mungkin selama ini kalian belum mendapatkan informasi yang tepat ya teman-teman Mudah-mudahan di video aku sebelumnya itu bisa membantu permasalahan kalian Oke kita disini akan mulai ya teman-teman Bisakah upload video story di facebook bisa kena pelanggaran Disini aku bisa langsung jawab bisa Kenapa karena ada bukti dari beberapa kreator Beliau mengatakan bahwasannya pada saat membuat story di facebook mereka terkena pelanggaran Oleh karena itu kalian hindari yang namanya itu musik ya teman-teman Karena memang aku kasih tau sekali lagi Musik itu sangat sensitif banget di facebook ya Jadi untuk sekarang ini kita belum mendapatkan informasi terbaru dari pihak facebooknya Jauhi yang namanya itu musik ya teman-teman Kecuali akun facebook kalian itu akun biasa Tidak kalian ubah ke mode profesional itu bisa bebas kalian gunakan musik-musik yang ada di facebook ya Kita disini kan sebagai kreator untuk mencari penghasilan di facebook Dengan cara monetisasi iklan ya teman-teman Oleh karena itu kalian harus jaga akun kalian agar tidak terdeteksi pelanggaran Ataupun terkena pelanggaran Karena banyak jenisnya pelanggaran ya teman-teman Ada KTA ataupun kebijakan partner Sameng merah dan juga yang lain-lainnya Dan ada beberapa kreator yang menyampaikan ke aku bahwasannya Beliau itu sudah menghapus story di facebook ya teman-teman Kenapa pelanggaran tersebut masih ada Oleh karena itu kalian silahkan cek dulu Pastikan kalian sudah menghapus story tersebut ya teman-teman dari beranda Lalu kalian bisa cek kembali di bagian profil Lalu disitu ada titik tiga disamping ya teman-teman Kalian klik lalu pilih arsip Selanjutnya kalian klik arsip cerita Nah setelah kalian klik disitu Bakalan muncul cerita-cerita yang sudah kalian hapus ya teman-teman Kalau misalkan kalian memang mengaktifkan arsip tersebut Oleh karena itu kalau seandainya muncul di arsip tersebut kalian hapus Setelah kalian hapus Pelanggaran tersebut masih ada di akun facebook kalian Ini bisa terjadi kalian itu harus menjalani masa hukuman Maksudnya itu masa hukumannya adalah Seperti pelanggaran KTA ya teman-teman konten tidak asli Sekitar tiga bulan ataupun sembilan puluh hari Masa hukumannya Kalau sudah kita lewat dari tiga bulan ataupun sembilan puluh hari Nanti pelanggaran tersebut akan hilang dengan sendirinya Kalau kalian belum paham bagaimana cara melihat arsip Kita langsung aja ini dia tutorialnya Oke teman-teman sekarang kita langsung login di akun facebook Aku Rida Adrina Nah sekarang klik titik tiga di bawah profil Lanjut disini kita pilih yang tulisannya arsip ya teman-teman Setelah tampilan seperti ini klik arsip cerita Lanjut ini arsip ceritanya tidak aku aktifkan ya teman-teman Makanya tidak muncul Kalian bisa aktifkan itu sudah aku aktifkan dan muncul seperti ini Dan ini keterangannya arsip cerita Anda kosong Cerita yang Anda bagikan disimpan ke arsip Sehingga Anda selalu bisa membukanya lagi Oh iya teman-teman kalian bisa klik di bagian atas Yang ini ada gerigi seperti pengaturan Dan bisa kita baca sama-sama disini Simpan cerita ke arsip Aktifkan arsip untuk menyimpan cerita Anda secara otomatis Setelah cerita menghilang Hanya Anda yang bisa melihat arsip cerita Anda Kebetulan ini sudah aku aktifkan Ada tombol berwarna biru ya Sekarang kita klik di bagian bawah itu Ada tulisan lihat semua pengaturan cerita Kita klik Oke kita bisa klik satu persatu Aku mulai dari privasi cerita Nah disini ada publik teman dan khusus Kalian mau setting hanya dilihat teman atau publik atau khusus Disini aku publik ya teman-teman Jadi siapapun bisa melihat cerita aku Oke kita kembali dan lihat Settingan yang di bawah itu Operasi berbagi Ini aku izinkan ya teman-teman Bagi orang-orang yang Telah melihat cerita aku Langsung membagikannya Kita lanjut di bawahnya arsip cerita Nah ini juga sudah aku aktifkan Lanjut di bawahnya Cerita yang disenyapkan ini Bagi kalian yang melihat cerita orang lain Lalu kalian klik titik tiga Lalu kalian disenyapkan Maka akan muncul disini ya teman-teman Nah itu tadi di akun facebook aku Rida Adrina Sekarang kita beralih ke akun facebook aku Rida Yanti Karena ada sedikit perbedaan disini Agar kalian tahu ya teman-teman Apa sih perbedaannya Langsung aku klik profil Lanjut aku klik titik tiga Pilih arsip Dan lanjut aku klik arsip cerita Kita klik Nah teman-teman ini ceritanya pada munculan semua Padahal arsip cerita tidak aku aktifkan ya teman-teman Tombol birunya itu gak aktif berwarna abu-abu Tapi kenapa Arsip ceritanya disini muncul Oke sekarang Cara mengetahuinya adalah Kita klik pengaturan yang di pojok kanan atas itu ya teman-teman Nah ini bisa kalian lihat sendiri Gak aktifkan Lanjut disini kita langsung aja klik di bawahnya Lihat semua pengaturan cerita Oke teman-teman ini di antara Privasi cerita Operasi berbagi Arsip cerita itu sama ya teman-teman Seperti akun Facebook aku yang Rida Adrina Oh ya kalau kalian ingin Selalu bagikan ke Instagram Kalian bisa aktifkan tombol yang abu-abu ini Menjadi Berwarna biru ya teman-teman Oke kita kembali Dan aku klik cerita yang anda senyapkan Kebetulan ini aku Ada mensenyapkan cerita orang lain Karena belia itu nge-share cerita yang vulgar Ataupun ketelanjangan Jadi aku senyapkan ya Oke teman-teman itulah tadi caranya Mungkin kalian sudah paham ya Intinya kalau misalkan kalian Tidak muncul story dari Facebook kalian Kalian cek di bagian Arsip ya teman-teman Hilang dengan sendirinya Kalau misalkan kalian memang benar-benar Sudah menghapus video tersebut Dan langkah selanjutnya Kalian bisa lakukan yang namanya Kirim masukan dari Facebook Ataupun dari pengaturan Kalian disitu screenshot bagian itu ya teman-teman Bagian pelanggaran tersebut Keterangannya apa Kalian screenshot Lalu kalian kirim Melalui pengaturan Facebook Ataupun kirim masalah Aku sarankan disini Kalau misalkan kalian mengirimkan Masalah kalian dari pengaturan Facebook Atau kalian kirim masukan Itu pastikan setiap hari Kalian lakukan ya teman-teman Agar cepat ditanggapi oleh tim supportnya Facebook Karena aku sudah beberapa kali Pengalaman seperti itu Mudah-mudahan mereka akan memperbaikinya Kalau misalkan kalian Lebih dari satu kali Untuk mengirimkan masukan ya Dari pengaturan Facebook tersebut Kalian kirimkan juga screenshotnya Itulah informasi yang bisa aku sampaikan Tentang pelanggaran story Facebook Ataupun status Facebook Kalian kalau bisa Jangan gunakan musik Untuk sementara ini Sampai kita Mendapatkan informasi terbaru Ataupun peraturan terbaru Kebijakan terbaru ya teman-teman Karena Facebook profesional Masih dalam perkembangan Oke teman-teman Semoga bermanfaat Informasi yang aku sampaikan Kalau kalian ingin bertanya Silahkan komen di bawah Insya Allah Aku bakalan bales ya teman-teman Tapi disini aku mohon maaf Kalau misalkan komentar kalian Tidak aku bales Bukan berarti aku Nggak mau bales ya teman-teman Tapi waktunya Sudah nggak cukup Untuk membalas komentar-komentar kalian Kalau memang pertanyaan itu Penting banget Kalian silahkan komen Di video terbaru dari aku Biasanya itu langsung Aku bales ya teman-teman Oke sampai disini dulu Informasinya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati